Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom kepada seluruh sidang jemaat dan Sobat Maestro yang terkasih. Bersyukur kembali kita berjumpa dalam program Suara Gembala. Saya, Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan sekaligus menyapa seluruh Sobat Maestro dimanapun berada untuk kita dapat sama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapak. Hanya oleh kasih dan kebaikan Tuhan, maka kami ada sebagaimana kami ada. Hari-hari yang penuh tantangan dan pergumulan dapat kami lalui bersama dengan tuntunan dan hikmat Tuhan. Sehingga jika kami ada sebagaimana kami ada saat ini, merupakan bukti kasih penyertaan Tuhan tetap nyata dan limpah dalam hidup kami. Saat ini kami mau bersekutu dengan kebenar firmanmu, biar roh hikmat dan terang Allah menyertai dan mengurapi kami senantiasa, sehingga firmanmu dapat kami cerna dan menjadi kekuatan pertumbuhan iman percaya bagi kami semua. Berbicara lah dan berkati kami dengan firmanmu. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus Sama panjatkan dan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Sobat Terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema perenungan firman Tuhan yang berjudul Kuasa firman yang memerdekakan. Sudah barang tentu, firman yang berasal dari Tuhan, firman Kristus yang memerdekakan. Memerdekakan siapa dan memerdekakan dari apa? Nah, ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Puji syukur kepada Tuhan seperti firman yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-31 berbunyi demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Tuhan Yesus memberikan pengajaran, memberikan respon yang sangat baik terhadap orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kepada perkataan Kristus. Menerima respon dan mempercayai perkataan daripada Kristus. Itu ada tindakan, ada kelanjutan daripada Yesus sebagai sang guru. Maka sebab itu dikatakan orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Tuhan berkata lebih lanjut. Tuhan menjelaskan satu pengajaran yang lebih tajam dan mendalam. Yaitu, jikalau kamu tetap dalam firmanku. Kamu benar-benar adalah muridku. Jadi, ibu bapak saudara terkasih, ketetapan hati kita untuk tetap menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan kita. Firman Tuhan sebagai nasihat bagi kehidupan kita. Maka kita itu menjadi murid. Benar-benar menjadi murid. Murid Tuhan. Pengikut Tuhan yang mau diajar. Jadi, bukan pengikut Tuhan yang asal-asalan jadi pengikut. Kalau Tuhan ini sekatakan, kamu benar-benar adalah muridku. Berarti ada murid-muritan. Murid yang palsu. Murid yang berpura-pura. Kita semua tahu bukan? Dari antara dua belas murid Yesus, ada satu murid. Dia ternyata pengkhianat. Dialah yang menjual Yesus. Itu kelompok murid Yesus. Murid inti Yesus. Ada dua belas. Satu. Pura-pura. Dan berhianat. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus memperingatkan. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Murid yang benar, yaitu mau menerima dan menghidupi ajaran firman Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Murid yang telah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Kita akan lihat. Di dalam Yohanes 8, ayatnya yang ke-32, dikatakan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Murid yang serius menerima ajaran Kristus. Murid yang merenungkan apa yang Kristus ajarkan. Itu akan mendapat pengertian. Mendapat pemahaman tentang apa? Tentang kebenaran. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita tekun di dalam firman Tuhan. Serius merenungkan firman Tuhan. Menerima firman Tuhan. Mencerna firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Maka kita akan mendapat satu pengertian yang benar. Mengerti, mengetahui akan kebenaran. Dan kalau kebenaran itu dilakukan. Akhirnya kita akan dimerdekakan. Nah, kita mau renungkan dimerdekakan dari apa? Ini yang penting sekali kita ketahui. Banyak orang hanya mengerti dimerdekakan. Ah, dimerdekakan dari apa? Kita akan lihat pengalaman hamba Tuhan. Pengalaman Rasul Paulus. Dia mengalami bagaimana hidupnya mengalami perubahan. Dibebaskan dari perhambaan dosa. Kita lihat di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-17. Berbunyi demikian. Tetapi bersyukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Rasul Paulus menghimbau orang-orang di Roma. Untuk apa? Untuk bersyukur. Apa alasannya bersyukur? Paulus jelaskan. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran. Pengajaran firman. Pengajaran Kristus yang diteruskan kepadamu. Kamu dibebaskan dari dosa. Nah inilah yang dimaksudkan kemerdekaan. Dimerdekakan dari apa? Dari perhambaan dosa. Karena dosa itu mengikat. Karena dosa itu membelenggu. Dan dosa itu menyeret orang kepada kebinasaan. Maka sebab itu Paulus katakan bersyukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Sebagai hamba dosa ini harus dibebaskan. Supaya dilepaskan, dimerdekakan dari belenggu dosa. Paulus yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Paulus yang kehidupan lamanya sudah dibenamkan. Dan dia menjalani hidup yang baru. Mentaati kebenaran. Melakukan kebenaran. Memberitakan kebenaran. Maka dia dipakai oleh Tuhan. Menjadi pewarta injil. Pewarta kebenaran. Paulus meneruskan pengajaran Kristus. Pengajaran fitman. Sehingga banyak yang orang yang dibebaskan dari belenggu dosa. Ini pelayanan Paulus. Ini hamba kebenaran. Hamba kebenaran itu artinya apa? Dia harus siap untuk mewartakan kebenaran. Memberitakan injil kebenaran. Sehingga banyak orang juga dimerdekakan. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Dan menjadi hamba kebenaran. Ini menjadi satu perubahan status dari hamba dosa. Menjadi hamba kebenaran. Nah, itulah sebabnya dalam perikop atau perenungan kali ini. Kita merenungkan kuasa firman yang memerdekakan. Memerdekakan siapa? Memerdekakan setiap umat manusia. Yang percaya, menerima, merenungkan, dan menghidupi firman itu. Dimerdekakan dari apa? Dari perhambaan dosa. Dibebaskan dari hamba dosa. Dan dijadikan status sebagai hamba kebenaran. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-20 dikatakan. Sebab, waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Waktu kamu diperhamba oleh dosa, diintimidasi oleh dosa. Kamu itu tidak mengalami kebenaran. Tidak mengerti kebenaran. Yang kamu tahu, yaitu dosa itu kamu anggap benar. Orang yang dikuasai diperhamba oleh dosa, yaitu orang yang dikuasai oleh kekhawatiran. Ya, kekhawatiran itu adalah efek atau dampak dari dosa. Keserakahan, itu adalah efek dampak dari dosa. Kesombongan, ya, iri hati, ya. Itu adalah dampak. Itu adalah bukti dari perhambaan di dalam kuasa dosa. Kenapa orang jadi serakah? Karena takut kekurangan. Lalu orang itu serakah dan tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Maunya menang sendiri. Ya, maunya diperhatikan, maunya diutamakan, maunya diprioritaskan. Itu sifat manusia yang adalah haba dosa. Coba ibu, bapak, saudara, terkasih. Kalau kita dibelenggu atau diintimidasi oleh rasa khawatir, rasa cemas, rasa gelisah, bagaimana? Apakah kita dapat nyaman hidup di dalam kekhawatiran? Tentu tidak. Orang ingin dibebaskan dari rasa khawatir, orang ingin dimerdekakan dari belenggu kebimbangan karena kekhawatiran. Dari sebab itu, sesungguhnya orang itu harus mengalami satu kemerdekaan. Dan melalui perenungan pada kesempatan kali ini, kita betul-betul menyadari, oh ternyata ketika kita menangkap firma Tuhan, ketika kita merenungkan firma Tuhan, ketika kita mengerti kebenaran dan menghidupi kebenaran, melakukan kebenaran, Maka dampaknya apa? Kita dibebaskan dari belenggu dosa, dari hal-hal yang bersifat dosa. Ada juga orang jadi pemarah, kenapa jadi pemarah? Orang jadi pemabuk. Dan banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa yang diawali tentu dengan perasaan hati, suasana hati. Itulah sebabnya, kita perlu dimerdekakan dari dosa. Sebagai anak-anak terang, bersyukurlah kepada Allah. Sebab apa? Sebab firma Tuhan masih bisa kita dengar. Kalau firma Tuhan masih bisa kita dengar, mari ini adalah anugerah, ini adalah kasih karna. Kita sebagai anak-anak terang, harus terus mengalami perubahan status. Terus dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dan ini terus berproses. Selama kita hidup, kita harus terus menjalani hidup di dalam perkenan Tuhan. Sesuai dengan tuntunan dan ajaran daripada firma Tuhan itu sendiri. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi firma Tuhan itu sesuatu yang penting. Jangan kita abaikan. Jangan kita remehkan. Jangan kita lebih cenderung mendapat atau menerima informasi-informasi dari dunia ini. Bukannya tidak boleh. Jangan sampai segala informasi dunia ini membuat kita makin tertekan, makin khawatir, makin takut. Tetapi ketika kita menangkap informasi yang hingar-bingar di tengah dunia ini. Harus lebih membawa kita untuk kita membenamkan diri. Dan kita lebih serius lagi, lebih banyak lagi. Kita menerima dan mendengar ajaran Kristus. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-21 Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu akan menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Di dalam ayat-ayat berikutnya ini, Rasul Paulus ingin menjelaskan Hamba dosa itu upahnya apa? Hamba kebenaran itu upahnya apa? Pahalanya apa? Kita mesti mengerti ini. Hamba dosa upahnya yaitu kematian. Seperti yang dikatakan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu. Semua yang kamu petik. Dari buah perbuatan-perbuatan dosa. Semuanya itu menyebabkan pertama. Kamu merasa malu. Kamu merasa dipermalukan. Coba ya. Kalau seseorang dimulai dengan pikiran yang najis. Pikiran yang najis itu membangkitkan keinginan dorongan kuat Untuk bertindak sesuatu yang najis, sesuatu yang cemar. Ketika tindakan kecemaran, tindakan kenajisnya itu dilaksanakan, dilakukan. Maka akan berbuahkan. Kecemaran. Ketika kecemaran itu diketahui, tersingkap. Betapa malunya kita. Banyak ini orang. Orang yang melakukan tindak kejahatan dalam soal keuangan. Wah, sekarang lagi ribut ini. Lagi rame ini. Orang-orang pada korup. Banyak korup berjemaah. Aduh, kebayang gak sih? Kenapa orang bisa korupsi dengan jumlah yang begitu besar? Tidak sendiri. Pastinya ya. Tetapi kenapa bisa korupsi yang begitu banyak? Karena tidak ada kepuasan. Kuasa itu menunjukkan korupsi yang begitu banyak. Karena menunjukkan orang yang dikuasai dosa itu betul-betul dibelenggu. Pasti sekali waktu itu akan terpongkar. Karena kebenaran itu akan muncul. Pasti akan muncul. Menyingkap. Mengungkap. Segala kekeliruan. Segala dosa. Segala perbuatan gelap. Dan buah dari semuanya itu ialah kematian. Kematian. Orang yang dalam dosa. Berstatus bagi hamba dosa. Ketika dia harus menjalani akhir hidup. Menghadapi akhir hidupnya. Dia mengalami kematian. Kematian harus meninggalkan dunia ini. Dan juga masuk di dalam alam kekal yang membinasakan. Dari sebab itu bersyukurlah. Rasul Paulus katakan di dalam Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekatan dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengundusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Puji syukur pada Tuhan. Ini perbedaan. Hamba dosa. Upahnya kebiselesaan. Hamba kebenaran. Upahnya hidup yang kekal. Kita tahu ini ibu bapak saudara terkasih. Dan ini diajarkan secara gamblang secara jelas oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus yang sudah mengalami kuasa dari firma Tuhan. Dan Rasul Paulus berkomitmen untuk tetap berjalan di dalam firma Tuhan. Sehingga akhirnya dia dapat menjelaskan. Apa yang kita renungkan bersama. Yaitu hamba dosa dan hamba kebenaran. Bagaimana caranya dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Itu prosesnya. Tadi kita sudah merenungkan. Dimerdekakan karena kita percaya, mengerti, dan melakukan firma Tuhan. Kita mengerti kebenaran dan mengcidupi kebenaran. Dan kita pun tahu. Buah apa. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba alam. Bukan hanya hamba kebenaran. Tetapi Rasul Paulus ingin memberikan satu penyebutan dengan hamba alam. Artinya apa. Kita punya kewajiban. Kita punya tanggung jawab. Setelah kita dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Kita itu harus mengabdikan diri kepada Allah. Menjadi hamba alam. Tugasnya apa. Memberitakan. Mewartakan. Firman alam. Firman Kristus. Ajaran Kristus. Dan terlebih di akhir jaman ini. Firman Tuhan harus lebih disuarakan. Lebih diberitakan. Sebagai hamba-hamba alam. Sebagai pengikut Kristus. Sebagai anak-anak alam. Sebagai hamba kebenaran. Kita harus mensyukuri dan memberitakan. Berita kabar baik ini. Tujuannya apa. Supaya lebih banyak orang mendengar. Mengerti kebenaran. Melakukan kebenaran. Dan beroleh kehidupan yang kekal. Di nomor Roma 6. Ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Kembali. Paulus menggaris bawah ini. Upah dosa. Maut. Gak ada pilihan lain. Maut. Maut itu apa. Binasa dalam kekekalan. Menderita dalam kekekalan. Kita kan hidup di dalam dunia ini gak kekal. Sementara betul. Setelah kita meninggalkan dunia ini. Kita masuk di dalam satu kekekalan. Dimana kita tinggal ketika kita hidup dalam kekekalan. Ketika kita hidup dalam dunia ini sebagai hamba dosa. Maka ketika kita masuk dalam kekekalan. Maka kita akan hidup dalam maut. Dalam penderitaan yang kekal. Penderitaan yang tanpa henti. Tetapi sebaliknya. Ketika kita hidup di dalam dunia yang sementara ini. Kita sudah beralih status dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kita akan mengakhiri hidup di dalam dunia yang sementara itu. Masuk di dalam hidup yang kekal. Kita beroleh hidup yang kekal. Di rumah Bapak disuka. Rumah 6.23 dikatakan. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih. Tetapi karunia ala ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada kasih karunia. Paulus bisa menjelaskan semuanya ini. Kenapa? Karena Paulus mengerti kebenaran. Paulus bisa menjadi pewarta Injil. Mengapa? Karena dia mengerti kebenaran dan menghidupi kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Puji syukur kepada Tuhan. Seluruh sidang jemaat yang terkasih. Seluruh sobat maestro yang terkasih. Biarlah firman Tuhan ini. Firman yang Tuhan perkatakan. Firman yang Tuhan ajarkan. Firman yang Tuhan nasihatkan kepada siapa. Kepada orang-orang percaya. Sebab orang percaya itu harus dituntun untuk terus bertumbuh. Di dalam kebenaran. Mengenal kebenaran. Dan melakukan kebenaran. Agar apa? Beroleh pahala. Beroleh upah. Hidup yang kekal. Itu bukan usaha manusia. Tetapi sesungguhnya kasih karunia alam. Pemahaman kita akan kebenaran. Iman percaya kita akan kebenaran. Itu adalah anugerah daripada Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu, Bapak, Sobat, Maestro terkasih. Biarlah firman Tuhan ini. Memberkati kita semua. Memberikan peneguhan. Kita dimerdekakan dari kebimbangan. Ditumbuhkan iman percaya kita. Dan diberikan kekuatan untuk kita tetap tekun. Setia. Hidup dalam firmannya. Mengerti firman dan melakukan firman. Puji syukur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Hamba-Mu berhenti bicara tetapi firman-Mu hidup. Firman-Mu memberkati kami. Firman-Mu menuntun kami dalam kebenaran. Firman-Mu memampukan kami untuk kami hidup di dalam ketaatan akan kebenaran. Firman Tuhan yang membawa kami menjalani hidup ini sehingga kami mengakhiri hidup kami dan kami beroleh upah yaitu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih untuk berkat firman-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba panjatkan dan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom seluruh sinang cemaat yang dikasih Tuhan dan juga seluruh sobat mesodimah pun berada. Tuhan memberkati kita semua malah dikuasa firman yang membebaskan kita dari belaku dosa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kebersamaan Anda.